Terima kasih. Terima kasih. Dan pekerjaan apa saja sih? Pertama mereka mendangir. Kemudian ada bagian juga yang kalau orang sini bilang ngongkolak. Ngongkolak itu adalah pendangiran di area sekitar tajuk daun. Terus kemudian juga pruning. Kemudian penanganan hama penyakit pengirik batang. Dan pengecet. Kita lanjutkan. Nah seperti ini. Inilah tanaman kencur kita. Kemudian ini tanaman alpukat. Sebenarnya ada keuntungan juga ketika tanaman alpukat kita ternaungi oleh rumputan. Karena untuk penahan hawa panas. Namun yang perlu dipentingkan adalah di bawah tegakan seperti ini. Ini harus bersih steril dari rumputan. Nah metode-metodenya pembersihan banyak sekali. Dengan cara pendangiran secara berkala. Terus kemudian ada plus minusnya. Di kebun skala luas. Pendangiran seperti ini. Di bawah tajukan. Itu sangat diperlukan. Apabila ini terlambat saja. Tiga bulan. Wah. Pohon akan banyak masalah. Untuk itu kami di sini. Melakukan pola itu dengan cara. Pemasangan mulsa. Nah ini. Yang sudah selesai dilakukan pendangiran. Dan ini yang belum. Seperti ini. Nanti kalau sudah diperawatan. Akan nampak rapih seperti ini. Dan ini berkala. Kalian sebagai pekebun jangan kaget. Kalau melihat kebun bala. Bala itu apa ya? Garung. Ya pokoknya bala jenggarung lah. Seperti itu. Nah. Untuk itu. Banyak metode. Kalau kalian. SDMnya cekatan. Kemudian. Cost produksinya akan rendah. Silahkan melakukan pendangiran secara manual. Tapi. Ketika SDM kalian di sekitar kebun itu. Satu SDMnya susah. Kemudian. Cost produksi bengkak. Saya menyarankan untuk pemasangan mulsa. Seperti di kebun kami. Kita target dalam tiga bulan ini. Sampai bulan haji nanti. Ini bulan Ramadan. Tahun 2022. 1443 hijri ya. Nanti sampai bulan haji. Tiga bulan ke depan insya Allah. Hampir 8000 pohon. Kita pasang mulsa. Dan nanti tidak akan seperti ini lagi. Nah. Ini akan banyak kendala ketika ini tidak. Dilakukan pendangiran segera. Nah. Seperti yang kita lihat itu di blok sana. Kita zoom dulu. Nah. Itu. Sudah. Kita lakukan pemasangan mulsa. Itu sekarang sedang bergerak ke samping. Dan. Di sini. Ini. Belum pasang mulsa. Ini. Jadi. Di lahan. Seluas hampir 30 hektare ini. Banyak metode yang perlu kita eksperimenkan. Dan jangan berpikir ketika mengelola kebun. Sekala luas seperti ini. Tahun pertama. Tahun kedua selesai. Gitu. Tidak akan bisa. Kecuali lahannya adalah. Lahan sudah. Jadi. Ini dulu. Hutan. Kita babat. Kita jadikan. Kebun produktif. Dan itu. Butuh. Butuh. Memakan waktu. Paling tidak. Tiga tahun. Baru bisa rapi. Tanaman yang belum dilakukan. Pengemburan. Terus kemudian perawatan. Contoh tanaman yang belum mendapatkan perawatan seperti ini. Nah. Inilah. Penggerak batang. Ini. Ketika sudah mengalami pengecetan. Ini insya Allah aman. Jadi. Ketika sudah disuntik. Dengan bahan insektisida. Coba. Pinyamang. Pintam. Nah. Alatnya seperti ini. Ini alat suntik. Yang di dalamnya. Pakai nonang. Regen. Regen. Ini pakai regen. Ini di lubangnya dikejar. Disuntik. Dia ke atas. Atau ke bawah. Suntik. Ditekan. Cerot. Gitu. Dia tidak lama. Kemudian. Si hama. Penyakitnya. Keluar. Dan mati. Gitu. Nah setelah ini. Setelah ini kita lakukan. Pengemburan. Pemupukan. Penebaran lulumit. Dan. Pengecetan dengan bahan-bahan aktif. Bisa banyak yang digunakan. Selain regen. Juga. Insektisida. Kontak. Nah ini. Hati-hati. Jadi mesti dikorek. Dibuka begitu. Jadi harus dikorek. Ke bawahnya. Jadi. Ini ada bekasnya. Tapi ini kayaknya bekas yang dulu. Coba disuntik. Dite dia dah. Bolong nak. Dia ke bawah atau ke atas. Ke bawah. Tekan gitu. Ini seperti ini. Dan nanti. Dia akan mati dengan sendirinya. Karena dia butuh. Butuh keluar. Terus di luar. Sudah di. Berikan. Regen. Atau sidametrin. Atau apapun. Yang ada di toko-toko pertanian saja. Jadi tidak usah fanatik dengan. Merk. Dan ini musuh utama. Untuk hama penyakit tanaman. Terutama tanaman baru. Nah inilah pembuatan mengkong kolak. Jadi media tanam kita ratakan untuk pemasangan mursa. Tidak ada batang-batang kayu. Itu kita potong. Potong apa? Pohon. Iya. Nah ini ketika ada bekas pohon. Terus akar-akarnya masih hidup. Ini dipotong dengan. Kampak. Agar tidak mengganggu perakaran. Pohon alpukat. Dan pekerjaan seperti ini tidak bisa kemudian satu tahun selesai. Butuh pelan-pelan. Sambil mematikan. Akar-akar yang masih hidup. Nah nanti setelah ini tanah akar dibuang. Tanah ini diambil ke sini. Diratakan. Sehingga ini nanti. Kita pasang mursa. Seperti ini. Nah kemiringannya seperti ini. Sehingga sekarang belum saatnya pembuatan teras siring. Jadi nanti setelah ini selesai semua. Baru kita kerjakan pekerjaan teras siring. Inilah kenapa selalu saya sampaikan. Bahwa perapian kebun itu tidak bisa dilakukan dalam waktu dekat. Untuk segala kebun luas. Kemudian ini bekas hutan belantara. Bekas hutan. Kita butuh waktu tiga tahun. Untuk sampai ke posisi seperti yang ini. Jadi sudah teras siring. Sudah kemudian mursa. Sudah rapi. Ini butuh proses. Sekarang dilakukan perawatan tanaman. Yaitu pruning. Pengecetan. Pembokoran. Terus kemudian. Mengerek batang. Persiapan untuk kemudian setelah lebaran nanti dipasang mursa. Pertumbuhannya Alhamdulillah. Bagus. Halikan kanak ya. Yaitu nak. Nah yuk. Terima kasih. Tidak. Selamat menikmati.